Intro Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu ketiga pada bulan April Dimana saya akan membagikan mengenai hal-hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading untuk minggu ini Pada bagian pertama, berita penting apa saja yang Sobat Trader perlu ketahui untuk minggu ini Yang pertama adalah CPI dari Canadian Dollar, lalu yang kedua adalah CPI juga dari Ponserlink Yang ketiga adalah Flash Manufacturing dan Service PMI dari Euro Yang keempat adalah Flash Manufacturing dan Service dari PMI USD atau USD Kita masuk pada bagian kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader jadikan referensi untuk mengambil posisi transaksi di minggu ini Pilihan pertama yaitu US Oil, pekan ketiga perdagangan minyak tertekan oleh USDAS Namun, harga minyak mulai naik pada sesi Asia di hari kedua Data ekonomi Cina yang positif berdasarkan laporan ekonomi terbaru dari Biro Statistik Nasional Cina atau NBS Produk Domestik Bruto kuartal pertama Q1 tumbuh 2,2% Kiyoki versus 2,2% yang diharapkan dan 0,0% sebelumnya Lebih lanjut, pertumbuhan penjualan retail melonjak 10,9% Hal ini akan berpotensi memicu harga minyak naik kembali Berikut Outlook US Oil beserta area support dan resistennya Pilihan market kedua adalah market SIU USD atau kita biasa sebut emas Harga emas tertekan 2 hari berturut-turut dan saat ini berjuang untuk mempertahankan kenaikan korektif Di awal hari selasa di sekitar angka 2.000 USD Karena emas tertekan oleh dolar AS yang menguat Di sisi lain, PDB Tiongkok yang lebih kuat memungkinkan emas untuk bergerak lebih tinggi Namun ada sedikit kecemasan menjelang pembicaraan pelakon utang AS mendorong pembeli emas Berikut Outlook emas beserta area support dan resistennya Pilihan market ketiga adalah market tax 100 atau Nasdaq Indeks saham utama AS membukukan keuntungan moderat pada hari Senin Dibantu oleh saham keuangan dan industri Sementara investor bersiap untuk minggu yang berat Dari hasil perusahaan dan komentar dari pejabat federal Reserve yang dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang alur suku bunga Hingga sesi terakhir, tiga indeks utama AS Naik kompak sekitar 0,3% pada Dow Jones atau DJ30 0,3,3% pada SP500 Dan Nasdaq naik 0,28% Berikut Outlook tax 100 beserta area support dan resistennya Pilihan market terakhir adalah pada market USD, JP atau Dollar dan Japan Yen Pasangan mata uang ini berada di level 13400 Dimana Jepang Yen tertekan oleh Dollar Namun tindakan Gubernur Bank of Japan yang baru Kazuo Ueda mengatakan Di Parlemen Jepang pada hari Selasa BOJ membeli hutang pemerintah sebagai bagian dari kebijakan moneter Di sisi lain, kekhawatiran bahwa kebijakan fiskal Jepang dan pembelian obligasi Baru-baru ini menentang kebijakan moneter ultralonggar BOJ Yang membatasi para pembeli pasangan Yen Berikut Outlook USD GPY beserta area support dan resistennya Bagian terakhir di market highlight Minggu ini adalah mengenai kalender ekonomi apa saja yang Sobat Trader perlu perhatikan di minggu ini Pada hari Selasa 18 April di jam 7.30 malam ada CPI dari Canadian Dollar Pada hari Rabu 19 April di jam 1 siang ada CPI dari GBP Pensterling Pada hari Kamis 20 April New Zealand Dollar juga mengeluarkan CPI di jam 05.45 pagi US Dollar kembali dengan beritanya Unemployment Claim di jam 08.30 malam Hari Jumat 21 April, Euro mengeluarkan 2 berita yaitu French Manufacture PMI di jam 02.15 siang Lalu selanjutnya German Manufacture PMI di jam 03.30 atau 03.30 sore Di jam yang sama di setengah 4 sore Pensterling juga mengeluarkan berita Flash Manufacture PMI di jam 15.30 Lalu di malam hari US Dollar dengan Flash Manufacture PMI dan Flash Service PMI Itu ada berita di jam 08.45 dengan 2 berita yang berbeda di waktu yang sama Sekian market highlight minggu ini Semoga informasi tersebut dapat membantu Sobat Trader untuk meraih cuan lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih